Udah bisa pulang hari ini ya. Baru saja Jonathan Frizy terlihat akur bersama mantan istrinya Dena Devanka karena merawat anaknya yang sakit. Kini perseteruan kembali memanas. Selang beberapa hari, Ijong, sapaan akrab Jonathan Frizy menuliskan kekesalan pada Dena karena Dena Devanka membawa pulang sang anak tanpa pamit. Hal tersebut terlihat dari postingan Ijong di Instastory-nya. Diceritakan Ijong telah selesai membayar biaya rumah sakit, namun sang anak sudah dibawa pulang oleh Dena. Padahal, Ijong mengaku hanya ingin pamitan dengan anaknya sebelum pulang dari rumah sakit. Abis bayar rumah sakit mau pamitan sama anak, anaknya dibawa kabur. Wow, kasihan sekali ya jadi papanya, tulis Jonathan Frizy. Melihat postingan sang keponakan, Benny Siman Juntak meradang. Postingan Ijong tersebut turut di komentarinya dengan sindiran tajam. Benny terlihat geram dengan tingkah Dena, yang dinilai membawa pulang sang anak tanpa pamitan pada Ijong. Tidak pantas kau jadi ibu yang baik, tahu, ujar Benny yang diunggah di Instastory-nya. Dengan nada keras, Benny menyinggung perihal hak asuh anak-anak Jonathan Frizy. Benny tidak setuju jika anak-anak diasuh oleh Dena Devanka. Benny akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan hak asuh anak. Kami akan berusaha untuk anak-anak Ijong diasuh oleh Ijong. Bisa hancur mental anak-anak kalau caramu memisahkan mereka dengan bapaknya. Setelah kasasi Ijong akan ajukan hak asuh anak. Kurang ajar kau, tulis Benny. Dengan kasar, Benny juga menuduh Dena tidak punya rasa perikemanusiaan. Benny menuding Dena memisahkan Ijong dari sang anak. Ia pun memberi peringatan kepada Dena Devanka. Melarikan anakmu dari rumah sakit ketika bapaknya sedang bayar bill payment itu perbuatan biadab. Tidak punya rasa perikemanusiaan? Kau pisahkan anakmu dari bapaknya. Lihat kami akan bugat ke pengadilan karena perilakumu menghalang-halangin anak-anak ketemu bapaknya. Semua akan kami buktikan, sambung Benny Simanjunta. Terima kasih telah menonton!